Intro Halo apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat Kali ini kita akan membahas film berjudul Hydra Film yang dirilis tahun 2019 ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang bekerja untuk Jepang Yang mana misi mereka adalah melindungi warga Jepang dari gangster dan polisi-polisi kotor Setelah lama berhenti dari organisasi itu Pria ini harus terpaksa kembali demi melindungi anak dari orang yang dia bunuh sendiri Karena tuntutan pekerjaan Mampukah dia menyelesaikan tugas akhir ini atau tidak? Kencangkan sabuk pengaman anda Dan kita ikuti alur ceritanya Film diawali dengan memperlihatkan seorang aparat negara yang sedang memasuki toilet Tidak lama setelah itu datang seorang pria bertopi langsung membunuh aparat itu Setelah kejadian itu muncul seorang pria tua berjanggut dengan membawa sebuah koper besar masuk ke dalam toilet itu Beberapa saat kemudian pria tua berjanggut itu keluar membawa koper yang sudah berisi mayat seorang aparat negara Sin berpindah ke sebuah bar bernama Hidra Pria yang bernama Takashi yang bekerja di bar itu dan berteman dengan bartender bernama Kenta dan Rina Seperti biasa Takashi selalu mengawasi pelanggan dengan cermat Takashi adalah seorang pembunuh untuk organisasi rahasia bernama Tokyo Life Group Yang mana misi organisasi ini adalah menjaga Jepang aman dari orang-orang seperti gangster dan aparat yang korup Saat itu Kenta meminta Takashi untuk membuatkan makanan untuk Yukari Seorang pelanggan yang juga kebetulan sahabat Rina Setelah Yukari mencicipi makanannya Yukari kaget karena masakan Takashi sangat enak Di sana Takashi juga menjelaskan kepadanya kenapa ia membuatkan ayam tandon Ternyata Takashi juga bisa menghapal resep makanan dengan cepat Mendengar penjelasan Takashi Yukari pun kagum dengan Takashi Setelah kembali ke dapur Takashi teringat seorang pelanggan yang duduk di pojok tadi Pria bernama Hasegawa terlihat sedang memasukkan obat ke dalam minuman seorang wanita yang menemaniya Tidak lama setelah itu Setelah wanita itu ditolong oleh Takashi Kenta merasa heran karena kejadian ini sering terjadi dengan Hasegawa Lalu Rina juga menceritakan kepada Yukari tentang Takashi yang pandai bela diri Pindah ke Takashi, Takashi bekerja di bar sebagai bantuan terhadap ayah Rina bernama Jun Yang merupakan teman dari Takashi saat bersama menjadi anggota Tokyo Life Group Takashi terpaksa membunuh Jun karena tuntutan pekerjaan Dan Takashi pun juga bersumpah untuk merawat Rina Suatu hari Hasegawa datang ke bar dan dilayani oleh Rina Sementara Takashi mengawasi dari dapur Rina yang tampak sedang asik ngobrol dengan Hasegawa Menceritakan tentang ayahnya yang meninggalkannya Dan mewariskan bar itu kepadanya Lalu Rina pun berbalik bertanya kepada Hasegawa Tapi tiba-tiba seorang menelpon yang membuat Hasegawa harus pergi dari tempat itu Ternyata Hasegawa adalah seorang aparat negara menjabat sebagai asisten komisaris Besok malamnya karena pengunjung sedang sepi Karena hari libur sehingga Rina ingin menutup barnya lebih awal Lalu Kenta mengajak Rina untuk pergi ke bistro bersama Takashi Karena Rina masih ada pekerjaan sedikit sehingga Kenta dan Takashi berangkat lebih dulu Setelah Kenta dan Takashi pergi Hasegawa tiba-tiba datang Rina yang merasa tidak enak jika tidak melayani Hasegawa Akhirnya meluangkan waktu sebentar untuk menemani Hasegawa minum Di perjalanan karena Kenta lupa dengan handphone yang tertinggal di bar Akhirnya kembali sementara Takashi menunggu Kenta di jalan itu Sementara itu di bar terlihat Hasegawa sedang merencanakan sesuatu terhadap Rina Dengan menuangkan obat ke minuman Rina sehingga Rina tidak sadarkan diri Saat Hasegawa hendak menyuntikkan sesuatu ketubuh Rina Setelah berhasil melumpukan Kenta Hasegawa melanjutkan aksinya Namun saat ingin menyuntik Rina Setelah menyelamatkan Rina Takashi pun mengejar Hasegawa Namun Takashi ternyata tidak membunuh Hasegawa Tanpa disadari mereka berdua diawasi oleh seseorang Keesokan harinya saat Takashi baru datang ke bar Rina mengucapkan terima kasih karena telah menolongnya Lalu Takashi pun langsung mengajarkan sedikit ilmu bela diri kepada Rina Setelah itu Kenta meminta Takashi untuk membuatkan makan untuk pelanggan Setelah Takashi melihat pelanggan itu Takashi pun terduduk karena sepertinya sangat mengenal dengan pria itu Lalu Shin berpindah ke sebuah laundry Dimana Takashi sedang menemui seseorang Ternyata orang itu adalah utusan Tokyo Life Group Dan meminta Takashi untuk membunuh seorang kepolisi korup sebelum ia berhenti Di sana Takashi juga diperlihatkan Yosuke Yang menjadi pengganti Takashi nantinya Yosuke inilah yang membunuh polisi di awal film tadi Karena merasa Yosuke belum mampu untuk menjalankan tugas ini Sehingga mereka meminta Takashi untuk menjalankannya Namun pekerjaan itu ditolak oleh Takashi Di tempat berbeda Seorang bos mafia sedang merencanakan sesuatu untuk membunuh Yosuke dan Takashi Sebagai saingan bisnis mereka Mereka sedang menyuruh seorang pembunuh Handel Untuk membunuh Yosuke dan Takashi Scene berpindah saat Yosuke sedang memasuki sebuah gudang Tidak lama setelah itu seorang pembunuh yang diutus datang Dan terlibat pertarungan dengan Yosuke Namun Yosuke akhirnya dapat dikalahkan oleh pembunuh itu Malam harinya terlihat Takashi sedang teringat masa kecilnya saat diasuh oleh Jun Sampai dia menjadi seorang pembunuh yang sangat mematikan Beberapa polisi korup sudah banyak yang dibunuh oleh Takashi bersama Tokyo Life Group Hingga suatu saat ia pun diperintahkan untuk membunuh Jun Setelah kematian Jun Takashi berniat untuk berhenti dari organisasi itu Esok harinya putusan Tokyo Life Group memberi tahukan kepada Takashi mengenai kematian Yosuke Dia mengatakan bahwa pembunuh bayaran ini yang juga membunuh Hasegawa Dia juga tidak menyangka bahwa ada yang lebih kuat dari Yosuke Mendengar hal itu Takashi mengatakan dia tidak terlibat Malam harinya ternyata pembunuh bayaran itu sudah menculik Rina Dan menghubungi Takashi melalui HP Kenta Setelah itu Takashi pun langsung pergi menemui pembunuh bayaran itu Setelah sampai di sana Takashi langsung disambut oleh pembunuh bayaran itu Pertempuran pun terjadi Merasa terdesak oleh Takashi Pembunuh bayaran itu pun menyandar Rina dengan sebuah pisau Rina teringat dengan apa yang diajarkan oleh Takashi dulu Dan akhirnya Rina pun lepas dari sekapan pembunuh itu Sementara di luar Bos mafia pembunuh itu bertemu dengan utusan Tokyo Life Group Namun bos itu berhasil kabur dari Tokyo Life Group Sementara di dalam Akhirnya Takashi berhasil membunuh pembunuh bayaran itu Dan mereka pun berpelukan Sementara di tempat yang berbeda Pria berjanggot dengan membawa koper besar Sedang mengurus mayat dari pembunuh bayaran itu Di akhir film terlihat Takashi yang baru datang ke bar Dan tersenyum kepada mereka semua Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!